Halo guys, pernah gak sih kalian ngalamin kejadian kayak begini? Pintu gak bisa dibuka dari dalam, padahal ini lagi dalam posisi unlock, bukan lagi ngelock kayak gini. Kalau lagi ngelock wajar ya gak bisa dibuka, tapi ini lagi unlock, nah ini gak bisa dibuka dari dalam. Banyak diantara kita yang ngira pasti pintu ini rusak ya, karena gak bisa dibuka dari dalam. Ini biasanya langsung dibawa ke bengkel, si pemilik mobil langsung ngomong ke mekanik yang ada di bengkel, pasti, mas ini minta tolong pintunya rusak, tolong dibongkar, gak bisa dibuka dari dalam. Kalau dari luar bisa, saya contohin ya guys ya, ini saya buka kacanya, ini gak bisa dibuka dari dalam. Tapi dari luar, nanti ya, bisa. Oke, pasti langsung berpikirannya kalau mobil ini pintunya rusak. Padahal guys, pintu ini sebenarnya gak rusak sama sekali. Tetapi ini adalah akibat dari fitur child lock yang ada di mobil ini. Apa sih arti dari fitur child lock dan fungsinya itu buat apa? Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas khusus tentang fitur child lock ini, oke? Sesuai dari namanya ya guys, child itu artinya anak-anak, lock itu artinya kunci. Jadi child lock ini memang diperuntukkan untuk keamanan bagi anak-anak ya guys. Child lock sendiri itu berada pada pintu tengah ya guys, baik kanan maupun kiri. Jadi fungsinya supaya penumpang yang berada di jog bagian tengah, yang biasanya adalah anak-anak kecil, supaya tidak bisa membuka pintu dari bagian dalam. Karena dikhawatirkan ketika mobil sedang berjalan, anak-anak akan membuka pintu mobil yang akibatnya bisa membahayakan bagi orang lain dan dirinya sendiri. Fungsinya gini ya guys, ini kan ada petunjuk lock, jadi kalau dikebawahin dia locknya aktif, kalau dikatasin dia nggak aktif. Kita coba dulu yang nggak aktif ya. Ini kita tutup pintunya. Dia bisa dibuka dari luar, dan bisa dibuka dari dalam. Tapi kalau fiturnya kita aktifkan ke bawah, oke kita tutup pintunya, dia bisa dibuka dari luar, tetapi nggak bisa dibuka dari dalam. Jadi guys, fungsinya hanya sesepele itu, tapi itu sangat safety untuk anak-anak kecil ya guys ya. Jadi gini loh, banyak kejadian si pemilik kendaraan atau orang tua itu lupa untuk mengunci si door lock ini. Ini lupa mengunci, dan kebetulan mobilnya pun tidak otomatis ya door locknya, entah karena itu sistemnya rusak atau gimana. Banyak hal yang kemungkinan terjadi, tapi bisa jadi lupa, ini tidak terkunci, dan banyak anak kecil yang rasa ingin tahunya itu tinggi, teman-teman. Jadi, mobil kita lagi jalan, si pemilik kendaraan atau si ayah atau ibu sedang mengemudi, anak yang ditaruh di belakang itu, dia iseng untuk membuka-buka atau memainkan tuas pintu ini guys. Nah, secara otomatis, bisa jadi si anak tersebut akan terjatuh, terlempar keluar. Makanya kenapa di mobil-mobil itu ada fitur yang namanya side lock. Itu sebenarnya fungsinya untuk safety dan untuk keamanan anak-anak kecil yang ditaruh di kursi bagian tengah ataupun di bagian belakang. Nah, untuk teman-teman semua nih yang mengalami kejadian, mungkin karena nggak ngerti ya, tau-tau kok pintunya kenapa nggak bisa dibuka dari dalam, coba dulu kalian lihat pengunci side locknya, aktif atau nggak, tadi yang terdapat di bagian pintu tadi ya. Nah, itu kalian cek dulu, jadi jangan buru-buru bawa ke bengkel. Karena itu pasti akan mengeluarkan uang yang lumayan, pastinya. Apalagi misalkan bengkelnya rada jahil ya teman-teman ya. Dia jahil, padahal mobilnya nggak ada masalah. Cuma karena pemilik mobil ini nggak ngerti, dibilanglah ada masalah. Dia bilang akan bongkar-bongkar pintu apa segala macam. Padahal, dia hanya menonaktifkan fitur side locknya. Gitu, jadi kita sebagai pemilik kendaraan harus pintar ya teman-teman. Kita harus tahu fitur apa aja yang ada di mobil kita. Kebetulan yang sedang saya gunakan ini adalah mobil Toyota Rush. Toyota Rush tahun 2014, Matic. Tapi di setiap mobil juga pasti terdapat fitur side lock itu, teman-teman. Jadi, sebelum kalian membeli mobil atau sesudah kalian membeli atau memiliki mobil, kalian harus tahu fitur apa aja yang terdapat di mobil ini. Gitu, karena beberapa fitur itu diciptakan untuk keamanan sang buah hati. Oke guys, gitu aja video singkat kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. God bless you.